Sejumlah oknum PNS di Sulawesi Utara menjadi viral karena melecehkan seorang pengendara motor yang alami kecelakaan karena olah para PNS tersebut di jalan perbatasan antara Kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa Dalam video yang diunggah pertama kali oleh akun Facebook Rifai Tumboimbela itu terlihat beberapa oknum PNS melakukan pelecehan terhadap korban kecelakaan yang meminta pertanggung jawaban kepada mereka karena menjadi penyebab kecelakaan Nampak jelas jika pengendara motor dalam kondisi luka-luka dan motornya masih ada bekas-bekas rumput karena celaka Sementara ada juga mobil plat merah DB61 yang disorot kamera selain tiga mobil lainnya yang digunakan para PNS tersebut Para PNS itu juga terlihat tertawa dan tak mau meminta maaf kepada korban Bahkan ada perkataan PNS yang menyebutkan jika sampai mereka viral mereka mencari korban untuk bertanggung jawab Sampai disitu saat korban bilang PNS itu tidak ada otak mereka malah menertawakan sambil terus meninggalkan korban yang dalam kondisi kesakitan Sementara itu dalam unggahan video tersebut korban juga menyertakan tulisan terkait kronologi kejadian hingga dirinya alami kecelakaan Dituliskannya jika kejadian tersebut terjadi pada selasa 13 Desember di Jalan Desa Pangu Terima kasih telah menonton!